Pemirsa Lembaga Reset, The Center for Economics and Business Research, memproyeksikan China akan menggeser posisi Amerika serikat dengan negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2028 mendatang. Proyeksi ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi China di tahun depan hingga 2028. Ya, informasi tadi juga akhirnya menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam IDX First Session Closing dan semoga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Pembahari terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, Your Trust Worthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya, Prasya Tio Ibo, beserta rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. The Center of Economic and Business Research, seperti dikutip Reuters memproyeksi China, akan menggeser Amerika Serikat menjadi negara dengan ekonomi terbesar pada 2028. Prediksi ini lebih awal lima tahun dari proyeksi sebelumnya. Reset cyber menilai penanganan pandemi COVID-19 di China mempengaruhi pemulihan ekonomi yang lebih baik di negeri tirai bambu tersebut. China sendiri menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen setahun pada 2021 sampai dengan 2025, sebelum melambat menjadi 4,5 persen setahun dari 2006 sampai dengan 2030. Sementara Amerika Serikat kemungkinan akan mengalami rebound ekonomi yang kuat pasca pandemi pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan melambat menjadi 1,9 persen per tahun antara 2022 hingga 2024, dan kemudian menjadi 1,6 persen setelah periode tersebut. Adapun Jepang akan tetap menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia dan pada 2030-an berpotensi diambil alih oleh India. Sementara Jerman akan turun dari peringkat keempat menjadi kelima negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sementara Inggris yang saat ini merupakan ekonomi terbesar kelima menurut ukuran cyber akan turun ke posisi ke-6 mulai tahun 2024. Berbagai sumber, IDX Channel